Halo sobatku kembali lagi kita main World game ya di World game ini ternyata banyak banget untuk masalah diamond-diamond nya gua akuin agak susah mulai dapetnya itu agak susah sih guys untuk saat ini di tahta gua level 13 saat kalian mencapai level 11-12 nanti banyak banyak banget seperti hanya hewan nih ada hewan dinosword ya atau bisa dikatakan dinosaurus Hai dasarnya namanya apa sih gua lupa lalu ada lagi yaitu adalah Hai ampanduan yang bisa untuk kalian dapatkan diamond realnya disini ada banduan banyak banget sebetulnya kalau kalian claim Ata kalian akan mendapatkan diamond caranya gimana kalian tinggal aja lihat-lihatin ya ada buff di sini kalau yang pertama ini kayak contohnya apa ya kita lihat Hai nah permainan pasukan di barisan di sini ada pilihan nomor dua nomor tiga jadi kalian harus geser dulu kalau udah kalian geser baru kalian claim untuk hadiahnya ini tinggal kemen-kemen aja seumpama kalian udah tahu ya atau tutorial tutorialnya akan memberikan sebuah gem diamond untuk kita untuk meningkatkan VIP atau kalian mau beli seperti halnya event yang ada pun juga bisa ya kalau gua secara pribadi beli akhirnya gua membeli untuk eventnya guys event pesta ini Hai pesta kembang api ya kita cari dulu untuk pesta kembang api Hai nah gua membeli yang tujuh ribu diamond makan dapatin hadiah yang kedua kalau kalian mau beli lagi harganya 329.000 mahal juga untuk peningkatan CP peningkatan CP ini ini gua akuin agak susah juga guys karena saat kita mau upgrade ini kita juga harus nunggu saat pelatihan pun juga kategorinya itu lama untuk mempercepatkannya kalian bisa masuk ke bagian perkembangan ini ya kalian selesaikan aja makan nanti akan dapetin bug percepatan dalam sebuah army untuk Wolfgang kalian dan juga naikin ke VIP kalau seumpama gua tujuh ribu diamond itu gua nggak beli untuk festival kembang api maka gua bakalan udah mencapai ke VIP ke-6 dimana speed pembangunan pun juga bertambah menjadi 10% buka permanen barisan pembangunan yang kedua jadi kita nggak perlu untuk beli sebuah diamond diamond terus disini kan kita butuhin untuk diamond nih nah disini sisa waktu kerja kera gua itu cuma satu hari inipun gua itu kalau dapat gratisan terus kalau nggak salah satunya satu diamond deh kita cuman ngontrak dengan menggunakan satu diamond gua agak lupa ya karena gua langsung asal ngeklik aja gitu jadi kayak gitu dimana yang bikin betah main game ini kalau udah kalian tingkatin ya kalian dapat hewan lalu juga punya rumah nah rumah ini buat di bagian hewan kalian Haiwan peliharaan dimana kalian bisa untuk dapetin chestnya juga persahabatan persahabatan dengan anaknya si Fenrir ataupun si Serigala hitam yang ada di dalam game Bob ini babanya pun juga kalian akan dapetin dengan memberikan sebuah makanan melempar ada ranting damak dan juga kerikil serta membelai kamu akan mendapatkan sebuah rating disini taitu speed kekuatan daya tahan pikiran dan juga jiwa dari si Serigala tersebut lalu dalam AMTS ini belum gua pelajarin sih guys tapi yang gua pelajarin baru kemarin itu tentang aliansi yang ada ya seperti halnya kita latihan aliansi mendapatin isi daya kamu bisa untuk claiming selesaikan lalu juga ada lagi di bagian peperangan wilayah juga kita bisa untuk ngambilin bugnya dan markas-markas aliansi dimana sebetulnya kalau aliansi kalian bener-bener aktif kalian bisa untuk zoom out ya target tujuan dari awal saat kalian berdiri kalian ikut ke aliansi nanti mencapai ke titik yang paling tengah yaitu adalah tempat tahta suci level keempat ini dari musim ke-0 juga sebenarnya jadi saat mulai season satu season kedua barulah orang-orang itu bener-bener paham tentang game ini ya ini game apaan game strategi yang harus kemana kayak gitu tujuannya cuman sampai ke bagian tahta suci dan saat kalian udah di tahta suci kalian bisa untuk masuk lagi ke dalam sebuah event yang ada eventnya yaitu adalah belantara perjalanannya dimana untuk penyelesaian misi ini akan muncul nanti dan kamu bisa untuk selesaikan dalam masa periode tersebut ya hingga mencapai titik ke level tertinggi lah disini yang tertera baru level berapa ini 30 ya nah level 30 mendapatkan hero fragment Epic itu sesuai perjalanan sampai ke tahta suci ya bukan hidden ya bisa dikatakan juga Eden sih guys Eden kan juga tahta suci tapi bahasanya bahasa Indonesia yang kita gunakan saat ini karena gua akan domisili Indonesia jadi ya bahasanya langsungnya Indonesia gitu yang bikin gua betah untuk main game ini otomatis ya karena banyak banget eventnya dan juga penyelesaian seperti halnya contoh nih ada penyelesaian burung elang yang kalian bisa untuk selesaikan insiden klan ini wajib banget untuk ikut klan dan juga membunuh sebuah zombie zombie sorry membunuh semua hewan buas hingga ke level 18 ini baru gua bisa untuk mencapai yaitu adalah 800 diamond ini cara gua mendapatkan diamond selebihnya kamu bisa untuk menyelesaikan dari level keamanan penyelesaian misi sos yang ada di bagian insiden klan nanti ada lagi seperti halnya kita ngambil elang ini kita balik dulu ya bukan ini bentar nah kalian klik klik aja serang elang lalu klik ke bagian yang kanan ini ada ini adalah map dari tahta suci tersebut nah di bagian sini kamu bisa untuk klaim tempat lokasi yang kalian ingin 7 terlebih dahulu agar perjalanannya lebih dominan dekat dan ini kita harus membuka sebuah mapnya yang ada saat kalian udah buka mapnya kalian dapetin klaim hadiahnya maka akan zonanya terbuka kayak gini kita harus eksplorasi dan kita mengutus sebuah elang menggunakan batu mata elang nah disini dia baru perjalanan si elang kita dan kita klaimin seperti halnya yang warna hijau-hijau ini tinggal klaim aja nggak ada peta enggak ada persyaratan apapun tinggal membuka doang dan kita dapetin hadiah-hadiahnya wadidaw di sini elangnya akhirnya udah nyampe lalu dia membuka portal lokasi kita tinggal klaim aja nih nah kayak gini ini kita terima kamu akan dapatkan yaitu adalah bos lalu juga ada ya kayak batu ada daging ada air juga kadang gitu guys dan kita cuman tinggal klaim-klaim doang kita harus menuju ke tempat lokasi tersebut atau kalau kalian terlalu lelah untuk klaim-klaim in kalian bisa untuk stop ke stop aja dulu lalu nanti kamu tinggal masuk lagi dan zoom out aja nah di bagian sini kamu tinggal klaim-klaim lagi dan total banyak banget kan yang bisa untuk kita eksplorasi kayak gitu sembari itu ada yang lagi yang dimana bikin kita agak betah yaitu pertempuran nah di pertempuran ini ada ruang eksplorasi yang bernama misteri jiwa misteri jiwa ini kamu bisa untuk selesaikan meisi dalam sebuah keter yang ada sebuah petualangan yang ada di bagian misteri hingga mencapai titik tertinggi yaitu adalah tamu tak diundang ada di level 18 ada lagi pelatihan komperensif ada pelatihan hero jeritan prajurit pelatihan ketua tantangan hewan dan juga tantangan ultimate nanti kamu akan dapatkan sebuah koin dan koin ini bisa untuk kalian beli sebuah sintesis yang ada di bagian toko pelatihan lalu ada arena yang gratisan setiap 10 kali per hari tempat formasi defensive pun juga kalian bisa untuk setting juga nantinya usahakan hingga mencapai titik fortress eh bukan fortress tahta suci kalian itu level 12 di bagian serigala maka kalian maka kalian akan membuka sebuah hewan tersebut dan hewannya itu cp-nya naiknya tinggi banget ada pertempuran dingin dan juga ada liga pertempuran dingin yang event seasonnya belum terbuka tapi pertempuran dingin nanti akan ada dan juga muncul sesuaikan aja mumpung lagi season ke-0 kamu bisa untuk keluar masuk dengan masuk ke bagian lokasi wilayah yang kelihatannya powernya itu besar banget dominan untuk masuk dominan untuk naik ke peringkat tertinggi pun juga oke oke aja yang disini gua follow ikutan join yang ada di bagian kuil bahasa Rusia yaitu tadi nah dari Rusia dan juga gua lagi bisa berapa gua gua lupa ya 1900 berapa gitu loh gua lupa lalu event poin bunuh event poin bunuh sendiri ini kita bisa untuk mendapatkan sebuah poin-poin yang ada ya nanti juga akan muncul di bagian sini poin pembunuhan ini belum gua eksplorasi karena hewan-hewan gua masih kondisi level satu belum gua tingkatin semuanya ke level ke-2 ke-3 dan sortres ya bukan fortress-portres juga sama aja cipi layah ya taslah suci yang levelnya empat kayak gini belum bisa kita hancurkan yang bisa kita hancurkan dengan minimum level ke-5 level ke-10 baru minimum kita bisa untuk nyerang punyanya musuh nah kayak gini kita bisa untuk serang fatal masukkan secara otomatis nanti kamu tinggal klik aja pas awal-awal kenapa enggak bisa komplit itu karena ya di sini ada terlihat ya terbuka setelah hero mencapai level 20 lalu kita bisa untuk penambahan hewan jadi hero kalian setidaknya juga level 20 kayak gini kita tingkatin Oke udah mencapai level ke-20 habis itu kita bisa untuk serang udah bertambahkan jadi tambah satu kalau ini kita bisa dapetinnya secara dapat dari hewan hewan yang ada dimana kita bisa untuk gaca juga nih lalu bagian sini ya trompet kita bisa untuk klaim secara gratisan per hari lalu ada summon legendary nah inilah yang bisa tentu kita dapatkan juga sebetulnya sama nepek juga bisa tapi agak rumit agak susah banget yang difokuskan tetap sama legendary tapi dapetnya juga susah banget karena kita bisa untuk membeli di bagian toko mandril juga toko mandril itu ada di bagian sini nih nah lalu pergi ke shop kamu bisa cari aja ada percepatan bab maupun yang lainnya lalu di bagian sini ada ruangan VIP yang bisa untuk kalian beli juga dengan menggunakan diamond 480 mahal banget kalau di bagian lainnya disini kita bisa beli dengan 1200 diamond mahal juga ya harganya dengan menggunakan diamond kalau kalian mau kalau enggak kamu bisa untuk cari marketnya yang biasa aja di bagian sini nih nih kalau kalian mau beli ada yang 300 selalu yang market biasa juga ada untuk pertumbuhan di bagian tahta kalian lebihnya kita akan bahas next time aja karena dari sini kita bisa untuk mengetahuin ah untuk apa ini gamenya target tujuannya dan juga apa yang bikin betah dari sebuah game ball tersebut mungkin segitu aja untuk video video kali ini jangan lupa bahagia see you next time bye bye bye